Ini yang akan saya tunjukkan adalah sebuah website freelancer ya Namanya projects.co.id Nah, buat kalian yang langsung berpikiran Wah, freelancer nih, wah saya nggak pede nih Wah, saya nggak bisa dan saya takut untuk mengerjakan Ya, tenang teman-teman Untuk mengerjakan hal-hal di dunia online ini Itu kalian harus pede dan harus berani Ya, mungkin saya sekarang ngomong enak ya seperti ini Tapi saya juga dulu merasakan seperti kalian Bahwa saya itu nggak pede akan menerima pekerjaan-pekerjaan dari orang lain Dan bisa dibayar gitu loh, teman-teman Saya takut pekerjaan saya ini nggak sempurna Nah, jangan buang-buang waktu seperti saya dulu ya, teman-teman Nah, kalau boleh saya sesali itu adalah kesalahan terbesar saya Dimana saya nggak berani atau takut untuk action Karena jika saya dari dulu berani atau langsung pede Saya mungkin bisa lebih banyak menghasilkan uang dibandingkan sekarang, teman-teman Untuk itu, saya ingin menyarankan sekali kepada kalian untuk pede aja Nggak perlu takut kalau kerjaan kalian jelek, kalian salah Nah, itu pasti nanti akan dikoreksi dan akan belajar Kemudian ke depannya akan membaik dengan sendirinya, teman-teman Nah, sekarang ini adalah aplikasi Project OID Buat kalian yang belum tahu atau belum pernah daftar Kalian bisa langsung aja daftar, teman-teman Di sini caranya gampang ya Kalian tinggal klik register yang ada di atas sini Ini 100% gratis ya untuk pendaftarannya ya Kalian klik di sini Lalu kalian isikan aja email, username Kemudian kalian ketik kaca di sini Lalu kalian register, teman-teman Caranya hanya seperti itu saja ya Karena di sini saya sudah daftar Saya akan langsung login saja, teman-teman Oke, di sini saya sudah login ya, teman-teman Kalian bisa lihat di sini itu sangat enak sekali dan sangat mudah sekali Ini juga tersedia aplikasinya di Google Play ya Kalian buat pengguna HP Kalian bisa menggunakan atau menginstall aplikasi Project OID ini Kalian bisa klik aja di sini Itu nanti langsung akan masuk ke aplikasi di Google Play Store kalian, teman-teman Nah, untuk di iPhone sepertinya memang masih belum ada ya Hanya ada di Android Nah, di sini sebenarnya kalian itu bisa membuat project atau kalian juga bisa mencari pekerjaan, teman-teman ya Nah, kalau kalian mencari pekerjaan, kalian bisa lihat Browse Project Tapi kalau kalian mempunyai pekerjaan, kalian bisa create project, teman-teman Nah, jujur aja selama di sini saya sudah menggunakan website ini berkali-kali untuk merekrut orang Untuk tugas-tugas yang ingin saya kerjakan, teman-teman Jadi, saya membayar orang untuk membuat artikel itu biasanya dari website ini juga Jadi, kalau memang ada tugas atau mungkin ada sebuah project di mana saya harus membuat 30 artikel atau 40 artikel Nah, saya tinggal mencari orang yang mau mengerjakan tugas saya itu di sini dengan biaya yang murah tentunya ya Oke, sekarang saya akan tunjukkan ya Di sini kalian klik Project, lalu kalian klik Browse Project di sini, teman-teman Nah, di sini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ya Di sini ada menyatukan dan sorting 2 file Excel Nah, ini buat kalian yang sudah lumayan oke Excel-nya itu kalian bisa ambil aja, teman-teman Kalian bisa lihat Rp350.000 sampai Rp500.000 bayarannya Ini banyak banget ya Nah, ini menulis artikel bersebahasa Inggris seputar hiburan Nah, kalian bisa lihat isi bayarannya sekitar Rp400.000 sampai Rp700.000 Tapi di sini kalian harus lihat ya, sebanyak 70 artikel Nah, kalau kalian berat ini nggak usah kalian kerjakan, teman-teman Kita akan cek dulu, teman-teman ya Berbahasa Inggris seputar hiburan Nah, menulis penuh minimal Rp500.000 sampai Rp600.000 kata sebanyak 70 artikel Nah, menurut saya kalau harganya segini itu nggak worth it Dan kalian harus tinggalkan saja, teman-teman Tapi kalian bisa lihat, di sini banyak juga loh yang mau Ada 48 orang, berarti sebenarnya pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu bukanlah hal susah kalau kalian mengetahuinya Nah, nanti di akhir video saya akan kasih tahu ya bagaimana cara menulis artikel dari sebuah website Atau menulis artikel untuk mengerjakan tugas di sini Nanti di belakang saya akan memberikan sampel bagaimana cara mengerjakannya Jadi buat kalian yang khusus pemula, kalian nggak usah minder, nggak usah nggak percaya diri Tapi kalian ikuti aja nanti yang saya tunjukkan caranya Nanti sebisa mungkin kalian latih dan kalian akan bisa mendapatkan pekerjaan di sini dengan mudah, teman-teman Oke, sekarang kita akan cari yang bahasa Indonesia aja ya Untuk pemula, sebaiknya kalian pakai yang bahasa Indonesia aja Dan untuk artikel ini, buat kalian pengguna HP juga bisa kok Kalian bisa ngetik pakai Google Word atau Google Dokumen Itu kalian juga bisa melalui HP kan, kalian tinggal ketik aja di situ, teman-teman Nah, di sini kalau kalian scroll-scroll, nggak nemu-nemu pekerjaan Kalian sebenarnya bisa search di sini, teman-teman Kalian bisa search di sini, artikel Kalian search aja Nah, ini ada banyak ya artikel Nah, kalian bisa lihat ini penulis artikel dan pengisi konten website Kita akan coba lihat, teman-teman ya Nah, di sini dia sedang mencari orang untuk mendapatkan penulis artikel Yaitu minimal 600 kata per artikel Pembuatan artikel sebanyak 7 buah Memiliki kemampuan dan menyusun kata-kata yang menarik dan mampu mengikuti tren penulisan Nah, di sini juga dia menginformasikan bahwa di sini dia juga mencari pengisi konten di website mereka ya Konten yang harus di sini adalah katalog-katalog, katalog nama, kegiatan, dan lain sebagainya, teman-teman Nah, ini sebenarnya bukan yang inti ya Di sini adalah intinya yang tugasnya yang di sini itu 600 kata per artikel Kemudian pembuatan artikel sebanyak 7 buah Nah, jadi barat kata di sini bayarannya 400 hingga 700 ribu Karena di sini memintanya 7 buah Kita bagi aja, kita hitung-hitung Berarti per artikel sama dengan 700 ribu, teman-teman Nah, buat kalian yang pemula Sebaiknya kalian pilih aja harga paling rendah di sini Tapi, saya ingin kasih tau ke kalian juga ya Sebenarnya banyak orang itu yang menawar dan menginginkan pekerjaan di sini Itu mereka memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga budget mereka Contoh, ini orang ini mempunyai budget 400 hingga 700 ribu Tapi kadang banyak loh yang memberikan budget di sini Saya mau dong mengerjakan ini, saya bayar saya aja hanya 300 ribu Atau 350, lebih rendah dibandingkan minimal di sini Itu juga ada, teman-teman Nah, saran saya buat kalian pemula, kalian tulis aja 400 terendah di sini, teman-teman ya 400 ribu di sini itu kalian bikin aja, kalian tulis aja, teman-teman Kalian bid aja, teman-teman ya Nah, caranya bagaimana, cara kalau mau bidding itu adalah kalian di sini ya Place new bid di sini, kalian klik aja di sini Lalu kalian tunggu ya Nah, di sini kalian bisa lihat Kalian mau dibayar berapa nih di sini Contoh, misal buat kalian pemula Kalian bisa kasih harga 350 ribu, teman-teman Nah, ini terserah kalian ya, preferensi kalian Kalau kalian menurut kalian 7 artikel, 600 kata per artikel ini Dengan dibayar 350, nggak worth it Yaudah, kalian tulis aja semaksimal yang kalian di sini Kalian bisa tulis aja di sini maksimal 700 ribu juga bisa kok, teman-teman Ini nggak masalah ya Tergantung kalau orang yang memang mau sama kalian Dan ini rejeki kalian Otomatis kalian akan mendapatkan pekerjaan ini, teman-teman Ini tuh saingannya juga nggak terlalu banyak ya Dan nggak terlalu susah Tapi nanti saya akan bikin tips dan triknya Untuk ke kalian, biar kalian bisa mudah mendapatkan pekerjaan di sini, teman-teman Nah, contoh saya di sini akan menuliskan yang terendah saja ya 400 ribu Nah, di sini kalian tinggal tulis di sini, teman-teman Saya bersediakan Jadi di sini tuh kalian bisa tulis kata-kata yang menarik Atau yang menjual diri kalian, teman-teman Di mana nanti para pemberi pekerjaan ini Mau memilih kalian Nah, banyak sih di sini kadang-kadang yang menulis-menulis dengan kata-kata iba Mohon bantuannya, saya akan mengerjakan semaksimal mungkin Karena saya membutuhkan uang dan lain sebagainya Itu banyak banget Ini memicu untuk Agar orang-orang yang memberi pekerjaan ini iba kepada kita Itu banyak, teman-teman Nanti akan saya tunjukkan contohnya ya Nah, di sini kalian tinggal klik attachment Kalau ada Ini ada itu mungkin ya Kalau misalnya kemarin kan saya pernah membahas sebuah website Untuk sertifikasi mengetik ya Itu ada rata tab Nah, kalian bisa masukkan di sini, teman-teman Lalu kalian ketik aja kapca di sini Lalu kalian place new bid yang ada di sini, teman-teman Nah, di situ nanti kalian tinggal akan tinggal menunggu Jika orang itu tertarik Lagi-lagi orang itu akan menghubungi kalian Nah, di sini saya akan mencontohkan ya Bagaimana project ini berjalan ya Di sini saya akan masuk ke my account dan my project Nah, di sini teman-teman Kalian bisa lihat Di sini saya pernah membuat sebuah project Yaitu untuk membuat artikel tentang wisata Untuk jangka panjang nih, teman-teman Nah, di sini ada 26 orang yang menawar yang pengen mengambil pekerjaan ini Kalian bisa lihat, saya akan tunjukkan ya Di sini saya ingin membuat artikel minimal 600 kata Dan di sini saya ingin full 31 artikel Jadi tiap hari 1 artikel Itu saya membayar sekitar 300 ribu Nah, karena kan saya ingin mendapatkan yang termurah Makanya yang ngebit di sini juga nggak begitu banyak, teman-teman ya Tapi ya lumayan lah Tetap ada 26 orang yang mau Nah, nanti saya akan tunjukkan ya Dari budget saya 300 ribu ini Banyak kok yang menawar lebih rendah Bahkan pengen dibayar lebih tinggi itu juga nggak banyak Caranya gimana? Saya akan lihat ya, teman-teman ya Nah, ini kalian bisa lihat di sini Sorry Di sini ada except the borer Berarti saya memilih orang ini untuk mengerjakan artikel saya Jadi ini sudah ada pemenangnya ya, teman-teman ya Jadi saya memilih dia Kenapa? Nah, karena kita akan coba lihat ya So, bid yang ada di sini, teman-teman Nah, kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman ya Nah, ada yang bertanya kan 300 ribu per artikel kah? Nah, ini berarti orang ini nggak mau baca secara detail Nah, itu harus kalian apikan saja Kemudian, saya adalah seorang hobby traveling dan lain sebagainya Nah, ini juga dia melakukan bid mon 300 ribu ya Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman Ada yang menawar lebih murah dibandingkan budget terendah kita Saya tadi budget terendah kan 300 ribu ya Di sini ada yang menawar 200 ribu, teman-teman Nah, di sini ada seorang first session ya, teman-teman ya Jadi, ketika kalian place new bit tadi Dan kalian mengisikan ngetik-ketik kata-kata untuk pesan tadi yang saya bilang Kalian harus mengetik sebaik mungkin Nah, itu munculnya nanti seperti ini, teman-teman Munculnya seperti ini Nah, nanti itu ketika pemilik pekerjaan tertarik Dia akan chat di sini, teman-teman ya So, conversation Nah, kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman Jadi, kalau saya tertarik dengan dia atau ingin bertanya-tanya dengan dia Atau mungkin buat kalau di posisi kalian nanti ya Nanti misalnya saya ini sebagai pemberi pekerja Kalian sebagai orang yang mencari pekerja gitu ya Nah, nanti saya akan tanya-tanya ke kalian di sini Sudah pernah bikin artikel apa aja Kira-kira bisa menyelesaikan kapan Kapan mulainya Itu nanti percakapannya ada di sini, teman-teman Nah, sekarang saya akan balik lagi ke showbiz tadi ya, teman-teman ya Nah, di sini saya akan ke halaman kedua Saya ingin tunjukkan ke kalian secara lengkap ya Nah, di sini juga ada ya, teman-teman Ada yang menawarkan Kemudian ada ratingnya Di sini juga ada worker rating 300 ribu Dan lain sebagainya Nah, di sini juga kalian bisa lihat Kalian bisa contek-contek seperti ini ya Bagaimana cara orang itu menjual dirinya Menjual dirinya seakan-akan mereka ini yang terbaik di sini Dan pemberi pekerja ini bisa memilih kalian, teman-teman Contoh ini, teman-teman Nah, dia memberikan sebuah artikel contoh yang ingin dia buat ya, teman-teman ya Di sini juga ada Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya tertarik untuk bergabung dan lain sebagainya Yang penting kata-katanya manis Kalian bisa aja contek-contek yang ada di sini Dan ini keren-keren sekali, teman-teman ya Nah, sekarang buat kalian yang belum pernah menulis artikel atau nggak pede Gampang, teman-teman Saya akan tunjukkan caranya ya, teman-teman Saya akan masuk ke Google Lalu saya akan masuk ke Google Dokumen Nah, di sini buat ini, buat pengguna HP aja ya Buat komputer, kalian bisa pakai Kalian bisa pakai Microsoft atau Google Doc ini Tapi buat pengguna HP, lebih baik kalian pakai Google Doc seperti ini ya, teman-teman ya Nah, Google Doc ini di sini kalian tinggal aja ketik judulnya Nanti biar nggak ketukar-tukar Nah, di sini bagaimana sih cara membuat artikel Nah, sebagai contoh ini ya, teman-teman ya Saya di sini, saya akan mencontohkan proyek saya yang kemarin adalah membuat artikel Nah, sekarang di sini akan saya contohkan untuk mengambil artikel dari website lain dulu ya Nah, saya akan mengambil contoh sebuah artikel mirip orang lain ya, teman-teman ya Jadi, di sini kalian tinggal aja copy paste yang ada di sini Lalu kalian pastikan yang ada di Google Dokumen tadi Ya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sih cara membuat artikel yang cepat dan gampang Nah, untuk artikel yang ingin kalian modifikasi atau kalian tiru Itu kalian bisa langsung aja di Google ya Kalian bisa cek artikel apapun Nah, kalian baca kalau itu memang bagus Dan sesuai tema yang ingin kalian buat itu kalian bisa ambil Nah, ini contoh saya mengambil dari sini ya Dari website di sini, saya akan copy di sini Nah, ini adalah caranya teman-teman Sebenarnya sangat gampang kita hanya mengubah kata-kata yang mempunyai sinonim atau persamaan arti kata Nah, contoh di sini Pantai merupakan salah satu tempat terindah Nah, perupakan ini bisa kan kita bisa ganti menjadi adalah Salah satu tempat terindah Terindah ini bisa kalian ganti paling indah Untuk memanjakan mata Nah, ini biarkan dulu Apalagi pantai yang memiliki keindahan bawah laut Nah, ini kalian bisa tambahin yang luar biasa Seperti itulah teman-teman ya Jadi, ini bener-bener memodifikasi dan bisa membuat artikel ini menjadi milik kalian sendiri teman-teman Nah, tidak semua pantai di Indonesia bisa dengan mudah kita nikmati Nah, bisa-bisa kalian ganti dengan dapat Dengan mudah kita juga bisa kita ganti jadi kalian nikmati keindahan bawah lautnya Nah, seperti itu ya teman-teman ya Atau di sini bisa kita ubah teman-teman Mudah kalian nikmati keindahan Kalian bisa tambahin di bawah lautnya Jadi, seperti itu ya Kita tinggal mengambil persamaan-persamaan katanya aja teman-teman Karena terkadang besarnya ombak menjadi penghalang Nah, ini kalau kalian nggak perlu kalian bisa hapus aja Belum lagi adanya polutan Nah, belum lagi ini juga bisa kalian ubah ya Apalagi ketika adanya polutan yang membuat pantai menjadi tercemar Dan ini juga bisa kalian klik ganti jadi seperti ini Dan kalian tambahkan bisa merusak Bisa merusak terumbu karang Serta ekosistem yang ada di dalamnya Ini juga kalian bisa sekitarnya Seperti itulah teman-teman ya Hanya mengubah-ubah sinopsis saja Nah, salah satu pantai di Indonesia yang memiliki keindahan pesona surga di bawah laut Adalah Pantai Derawan Nah, ini bisa kalian ubah juga loh teman-teman Pantai Derawan Merupakan salah satu pantai di Indonesia Yang mempesona dan memiliki keindahan Bawah laut yang luar biasa Nah, setelah seperti ini Kalian tinggal hapus kalimat aslinya seperti ini teman-teman Jadi secara arti ini memiliki arti yang sama Tapi secara mesin pencarian Google Atau secara keunikan artikel Artikel ini akan menjadi unik dan menjadi artikel kalian sendiri Memang ini terkesan agak lama ya prosesnya Untuk bagi kalian yang pemula Tapi percayalah buat kalian yang sudah mengerjakan 10-20 artikel Mengerjakan seperti ini Satu artikel itu 5 menit aja cukup teman-teman Kalian gak perlu riset dan lain sebagainya Kalian tinggal contek artikel orang yang sudah ada Kalian modifikasi dan kalian bikin menjadi kata-kata kalian sendiri Dengan persamaan arti atau sinonim seperti tadi itu teman-teman Nah, inilah contoh mengerjakan artikel ya Jadi buat kalian yang gak pede atau masih belum punya pengalaman buat artikel Gak usah ragu-ragu Gak usah minder Kalian pasti bisa Kalian yakin lah Kalian pasti bisa teman-teman Ini gampang kok Ini hanya ngetik-ngetik aja teman-teman ya Nah, sekarang ada satu lagi yang perlu kalian lakukan teman-teman Yaitu membuat sebuah blog Nah, isinya kalian bikinlah artikel-artikel dulu Jadi, biasanya Para pemberit pekerjaan itu meminta hasil portfolio kalian Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah hasil karya kalian sebelumnya Nah, untuk membuat portfolio kalian bisa menggunakan sebuah blog gratisan Yaitu blogspot.com Di situ kalian bisa membuat blog Nah, untuk cara membuat blog secara detail Dan bagaimana cara menghasilkan uang dari blog Itu nanti akan saya bahas di video terpisah ya Nah, untuk sementara kalian portfolio kalian Kalian kerjakan aja di Google Doc sini teman-teman Jadi, kalau kalian sudah membuat satu artikel seperti ini Kalian tinggal tulisnya judulnya Ini Pantai Daerawan Misal, contoh seperti ini ya Nah, kalau kalian diminta untuk portfolio Kalian tinggal klik aja share yang ada di sini teman-teman Share Lalu, di sini kalian ubah Kalian ubah Anyone with the link Kalian ubah Lalu, kalian klik copy link di sini teman-teman Klik-klik Nah, kalian klik copy di sini Lalu, kalau kalian diminta saat project ini Berlangsung teman-teman Kalian bisa lampirkan linknya yang ada di sini Portofolio Nah, kalian bisa masukkan di sini ya Nah, saya akan contohkan lagi nih teman-teman Saya akan contohkan lagi Di bagian browse project tadi ya Saya akan contohkan random aja Di sini, artikel Nah, contoh ini ya Place new bit Saya akan contohkan di sini Nah, di sini nih Kalian bikin kata-kata indah di atasnya Nah, kalian pastikan aja seperti ini Ini beres dan sudah jadi Dan mereka Kalau pengen tahu hasil kerja kalian Mereka pasti tinggal klik ini teman-teman Jadi, intinya di website project.co.id ini Semakin murah Semakin bagus ya teman-teman ya Jadi, di sini tuh Sangat banyak kesempatan Satu artikel bisa dihargai 100 ribu Per pekerjaan Itu sangat luar biasa teman-teman Itu tergantung artikel apa Dan di sini tuh percayalah Ini rezeki-rezekian teman-teman Kita nggak pernah tahu Kita dapat rezeki dari mana Siapa tahu Kalian mendapatkan rezeki dari website ini Dan mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan Hanya dengan mengetik secara online Kalian bisa dibayar teman-teman Oke, mungkin segitu dulu video kali ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Jika kalian ada pertanyaan Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Dan kalian bisa cek Instagram saya Di situ nanti Kalian bisa DM Kalian bisa diskusi dengan saya Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih